selamat menikmati siapkan dulu beberapa bahan yang kita pelukan seperti campuran sayuran mitiau goreng dan sosis serta baso disini pertama-tama kita akan rembus dulu mitiau gorengnya agar ia jadi lunak dan siap untuk kita olah selanjutnya nah ini terlihat mitiaunya sudah mulai lembut dan kita bisa tiriskan sementara itu kita siapkan angka berikutnya yaitu kocak telur kita akan campurkan tambahan telur ke dalam mitiau goreng yang akan kita buat setelah dikocok selesai maka kita akan goreng telur itu berserta dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain yaitu kita masukkan sayur-sayurannya kita masukkan sosisnya serta baksonya kita masukkan juga jangan lupakan sayuran sawi hijaunya kita tumis ya guys sampai dia meresap dan rata bumbunya jangan lupa disini saya menggunakan tambahan kaldu rebusan daging ya guys supaya terasa gurih dan lezat oke kita tambahkan secukupnya dan setelah itu kita lanjutkan untuk penumisannya agar bumbunya semakin meresap oke disini kita aduk-aduk agar rata dan setelah itu kita tambahkan sambal terasi ya dari ABC supaya terasa sedap karena kalau tidak ada rasa sedap dan pedas biasanya kadang-kadang kurang begitu enak ya guys oke kita aduk dulu setelah kita masukkan sambalnya kita aduk sampai rata sehingga meresap bumbunya nah lain ini setelah kita tambahkan beberapa tambahan seperti garam merica dan lada serta terakhir kita tambahkan kecap ya jadi kita tambahkan kecap untuk menggugas rata sehingga ada rasa-rasa manisnya ya guys oke setelah itu kita aduk kembali sampai semuanya menjadi rata dan bumbunya menjadi meresap dengan baik oke kita aduk terus sampai cukup rata dan setelah selesai semua jadilah ini nih tiaw goreng spesial selamat menikmati